Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah Amma ba'd Pada kesempatan yang berbahagia kali ini InsyaAllah kita akan mempelajari Kitabul Tauhid Alladhi Huwa haqqullahi Wa ala al-abid Karya Syekhul Islam Dan pembaharu da'wah Tauhid Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi Rahimahullahu ta'ala Yang dijelaskan oleh Al-Syyikh Al-Allamah Al-Doktor Salih Al-Fawzan Hafidhullah ta'ala Di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Mulakhkos Al-Mulakhkos Fi syarhi kitabit Tauhid Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Al-Muqaddimah Pendahuluan Alhamdulillahi wahdah Segala puji Hanya untuk Allah semata Wassalatu wassalamu ala Man la nabiya ba'dah Semoga salawat dan salam Dilimpahkan kepada Yang tidak ada nabi setelahnya Yaitu nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Wa ba'd Fahadha syarhun Mujazun A'ala kitabit Tauhid Lishaykhil Islami Muhammad ibn Abdil Wahab Rahimahullahu ta'ala Maka ini adalah penjelasan ringkas Terhadap kitab Tauhid Karya syaykhil Islam Muhammad ibn Abdil Wahab Semoga Allah merahmatinya Al-Shaykh Al-Doktor Salih al-Fawzan Hafidhahullah ta'ala berkata Katabtuhu A'ala tariqatil madarasiyyatil hadifah Aku menulis Penjelasan yang ringkas Terhadap kitab Tauhid Karya syaykhil Islam Muhammad ibn Abdil Wahab Rahimahullah Dengan bentuk Yang bersifat sekolahan lagi Yang baru Agar ia lebih dekat kepada pemahaman-pemahaman Para pemula pencari ilmu Al-Shaykh Al-Doktor Salih al-Fawzan Hafidhahullah ta'ala berkata Wa arjullaha an yanfa'a bihi Wa yakuna ishaman fi nashril ilmi Wa tasuhihil aqidah Aku berharap kepada Allah mudah-mudahan Menjadikannya bermanfaat Dan mudah-mudahan Ia Ikut serta Di dalam menyebarkan ilmu Dan membenarkan aqidah Mudah-mudahan Salawat dan salam Dilimpahkan kepada nabi kita Muhammad Keluarganya yang mengikutinya Dan sahabat-sahabatnya Nubzatun mujazatun An hayatin mu'alif Sekilas pandang Tentang kehidupan Penulis Yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah ta'ala Yang menulis kitabu al-tawhid Nasabuh Nasabnya Wa Syekhul Muhammad bin Abdul Wahab Ibn Sulaiman Ibn Ali Min Ali Mushrifin Min Qabilati Bani Tamiminil Mashhura Beliau adalah Syekhul Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali Dari keluarga Mushrif Dari kabilah Bani Tamim yang terkenal Wa imam da'wah salafiyyati Dan beliau adalah imam da'wah salafiyyati di Najd dan selainnya Nashatuhu wa'ilmuh Berkembangan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah dan ilmu Beliau telah menghafal Al-Quran yang mulia ketika beliau kecil Wa tatalmeda ala walidihi Qadil Uyaynata Fi waqutih Beliau belajar kepada Ayah beliau Hakim di Uyaynah Di masanya Wa'ala ghayrihi min mashahiri ulama'i najdin Wal madinati wal ahsai wal basurati Dan belajar kepada selain ayahnya Dari ulama'-ulama' Terkemuka Di Najd Madinah Ahsak basurah Fa'adraka ilmanu ghazioran Ahalahu lilqiyami bidakwatihil mubarakah Sehingga beliau mendapatkan ilmu yang sangat banyak Yang membuat beliau Ahli Melaksanakan dakwah beliau yang diberkahi Fi waqtinin tasharat fihi albida'u wal khurafatu Wattabarruku bilkuburi wal ashjari wal ahjar Pada waktu Di dalamnya bid'ah-bid'ah dan khurafat-khurafat Serta mencari berkah Dengan perantara kuburan-kuburan Pohon-pohon dan bebatuan-bebatuan menyebar Faqama rahimahullahu bidakwati ila tashihil aqidati wa ikhlasil ibadati lillahi wahdah Maka beliau mudah-mudahan Allah merahmatinya Berda'wah Untuk membenarkan akidah Dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata Wa'alafaa iddata kutubin min ashjariha hadal kitab Kitabut Tawhid Beliau menulis beberapa kitab Di antara yang paling terkenalnya adalah kitab ini Yaitu kitabut Tawhid Sungguh Kitabut Tawhid Karya syukhul islam Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah Diterima dengan penerimaan yang sangat besar Oleh para ulama dan para pelajar Wa'atanu bihi dirasatan wa syarha Mereka memperhatikannya dengan dipelajari dan dijelaskan Fahuwa kitabun badi'ul wad'i A'zimul fa'idah Maka kitabut Tawhid adalah kitab Yang ditulis dengan penulisan yang sangat menakjubkan Yang fa'idahnya sangat besar Nafa'allahu bihi khalqan kathira Denganya Allah memberikan manfaat kepada Orang yang sangat banyak Wa'at baqi syukhu Tila ta hayatihi mu'allima Sungguh As-syukh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah ta'ala Di sepanjang kehidupannya Senantiasa Menjadi pengajar Wada'ian ilallah ta'ala Senantiasa mengajak kepada Allah ta'ala Amiran bil ma'ruf Senantiasa menyuruh kepada yang ma'ruf Dan senantiasa menjegah Dan senantiasa menjegah dari yang munkar Wa'a'immatid da'wah Sungguh Keluar Dengan perantara beliau Sejumlah besar dari Para ulama dan imam-imam da'wah Mudah-mudahan Allah Membanyakkan Ganjaran dan pahala Untuk beliau Dan mudah-mudahan Menjadikan surga Sebagai tempat beliau Mudah-mudahan Salawat dan salam Dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Keluarganya yang mengikutinya Dan sahabat-sahabatnya Kitab Tauhid Kitab Tentang Tauhid Sesungguhnya Kitab Tauhid ini Ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah ta'ala Untuk menjelaskan Untuk menjelaskan Hakikat Tauhid Untuk menjelaskan Hakikat syirik Untuk membantah Orang-orang musyrik Dan untuk menjelaskan Besar Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah ta'ala Menambahkan pada penjelasan itu Penjelasan sesuatu dari Sarana-sarana Yang mengiring kepada Kesirikan Sesuatu dari Bid'ah-bid'ah yang Menudai Tauhid Sesuatu dari Kemaksiatan-kemaksiatan Yang mengurangi Ganjaran Ahli Tauhid Sehingga Pembaca kitab ini Menyempurnakan Apa yang seharusnya Dia sempurnakan Yaitu Mentauhidkan Allah Mengikuti syariat Meninggalkan Bid'ah-bid'ah Dan khurafat Serta meninggalkan Kemaksiatan-kemaksiatan Yang Allah haramkan Kitabut Tauhid Kitab tentang Tauhid Maknanya Ini Kitab tentang Tauhid Tauhid adalah Mengesahkan Allah Dengan Peribadahan Mengesahkan Allah Dengan hanya Beribadah kepadanya Bentuk masjid Dari Wahada Yuhuhidu Tauhidan Maknanya Kitab Tauhid ini Dijelaskan padanya Mentauhidkan Allah Dengan hanya Beribadah kepadanya Dan Padanya terdapat Penjelasan Apa yang dibawa oleh Para Rasul Terkait Tauhid itu Kitabut Tauhid Kitab tentang Tauhid Wa qawulillahi Ta'ala Dan firman Allah Ta'ala Di surat Ad-Dariyat Ayat 56 Dan tidaklah aku menciptakan Jinn dan manusia Melainkan supaya mereka Beribadah kepadaku Mawdu'u Hadha Alkitab Bayan At-Tauhid Alladhi Aujabahu Allahu Ala Ibadihi Wa Khalaqahum Li Ajlihi Tema Kitab ini Adalah Penjelasan Terhadap Tauhid Yang mana Allah Mewajibkan Para hambanya Untuk melakukannya Dan menciptakan mereka Karenanya Dan tema kitab ini Penjelasan Terhadap perkara Yang meniadakan Tauhid Yaitu Kesyirikan Yang besar Atau Perkara Yang meniadakan Kesempurnaan Tauhid Yang wajib Atau Yang sunnah Yaitu Syirik Kecil Dan bid'ah Bid'ah Wa Ma'na Kitab Arti Kitab Adalah Masdaru Kataba Bima'na Jama'ah Masdara Kataba Dengan Arti Mengumpulkan Menulis Dengan Pena Artinya Mengumpulkan Huruf-huruf Dan kata-kata Wattawhidi Masdar Wahhadahu Ija'alahu Wahidan Tauhid Masdar Wahhadahu Yaitu Dia menjadikannya Satu Yang dimaksud Tauhid Disini Adalah Mengesahkan Allah Dengan Hanya Beribadah Kepadanya Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Wama Khalaqtu Al-Jinnah Wal-Insah Illa Liyabudun Wama Khalaqtu Dan aku Tidak Menciptakan Wakhalaqtu Al-Khalqu Menciptakan Adalah Mewujudkan Sesuatu Tanpa Sumber Yang ada Sebelumnya Wama Khalaqtu Al-Jinnah Wal-Insah Illa Liyabudun Dan tidaklah Aku Menciptakan Jin Dan Manusia Melainkan Supaya Mereka Beribadah Kepadaku Al-Ibadatu Fil-Lugati At-Tazallulu Wal-Khudu' Ibadah Secara Bahasa Adalah Menghinakan Diri Dan Ketundukan Wasyara'an Secara Syariat Ismun Jami'un Lima Yuhibbuh Allah Wayardahu Minal Aqwali Wal-A'amal Zahirati Wal-Batina Nama Yang Mencakup Untuk Perkara Yang Allah Cintai Dan Ridhoi Dari Perkataan Perkataan Dan Perbuatan Perbuatan Yang lahir Dan Yang batin Wal-Batina Wal-Makna Maha'al 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 Tetapi Tetapi Menciptakan Mereka Agar Mereka Beribadah Kepadanya Dan Agar Mereka Mengkhususkan Ibadah Hanya Untuknya Sebagaimana Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menciptakan Mereka Untuk Menguji Mereka Dan Agar Mereka Mengetahui Sifat-sifatnya Allah Jalla Wa'ala Berfirman Di Surat Al-Mulk Ayat 2 Alladhi Khalaqal Mauta Walhayata Liya Beluakum Ayyukum Ahsan Wa'amala Dialah Allah Yang Menciptakan Kematian Dan Kehidupan Agar Dia Menguji Kalian Siapa Di antara Kalian Yang Paling Baik Amalannya Wahua Al-Aziz Al-Wafur Dan Dia Maha Mulia Lagi Maha Mengampuni Dosa Allah Jalla Wa'ala Berfirman Di Surat At-Talab Ayat 12 Allah Alladhi Yukhalaqa Sab'a Samawati Wa Minal Ardi Mithlahun Allah Yang Menciptakan Tujuh Langit Dan Bumi Serupa Dengan Langit Langit Yaitu Allah Menciptakan Bumi Juga Berjumlah Tujuh Turun Perintah Allah Di antara Langit Dan Bumi Lita Lita'alamu Anna Allah Ala Kulli Syai'in Qadir Wa Anna Allah Qad Ahata Bikulli Syai'in Ilma Agar Kalian Mengetahui Bahwasanya Allah Maha Kuasa Terhadap Segala Sesuatu Dan Bahwasanya Allah Ilmunya Benar-benar Meliputi Segala Sesuatu Sesuatu Allah Mengabarkan Bahwasanya Dia Tidak Menciptakan Manusia Dan Jin Kecuali Supaya Beribadah Kepadanya Maka Ayat Di atas Adalah Penjelasan Terhadap Hikmah Terkait Penciptaan Manusia Dan Jin Falam Yurid Minhum Maturiduh Sadatu Min Abidihah Minal I'anati Lahum Bir Rizqi Wal It'am Maka Allah Tidak Menginginkan Dari Mereka Apa Yang Diinginkan Oleh Para Tuan Dari Hamba Hamba Sahayanya Para Tuan Dari Hamba Hamba Sahaya Mereka Yaitu Untuk Membantu Mereka Terkait Rizqi Dan Memberi Makan Sesungguhnya Tidak Lain Allah Menginginkan Kemaslahatan Untuk Mereka Keterkaitan Ayat Dengan Bab Ayatnya Adalah Dan Tidaklah Aku Menciptakan Jin Dan Manusia Melainkan Supaya Beribadah Kepadaku Bab Ini adalah Kitab Tauhid Kitab Tentang Tauhid Wamunasabatul Ayat Keterkaitan Ayat Dengan Bab Sesungguh Sesungguhnya Ayat Menunjukkan Wajibnya Mentauhidkan Allah Yang mana Mentauhidkan Allah Adalah Mengesahkan Allah Dengan Hanya Beribadah Kepadanya Sebab Sesungguhnya Allah Tidak Menciptakan Jin Dan Manusia Melainkan Untuk Hal Itu Ma Yustafadu Minal Ayah Apa Yang Dianggap Sebagai Faedah Dari Ayat Atau Faedah Faedah Yang Dipetik Dari Ayat Yaitu Ayat Dan Tidak Laku Menciptakan Jin Dan Manusia Melainkan Supaya Mereka Beribadah Kepadaku Ma Yustafadu Minal Ayah Perkara Yang Dianggap Sebagai Faedah Dari Ayat Wujubu Ifradillahi Bil'ibadati Ala Jami' Istakalainil Jini Wal Ings Wajibnya Mengesahkan Allah Terkait Peribadahan Yaitu Wajibnya Hanya Beribadah Beribadah Kepada Allah Yang Wajib Dilakukan Oleh Semua Jin Dan Manusia Bayanul Selainnya Dari Tidak Menciptakan Fafi Hadha Raddun Ala Ubbadil Asnami Wawairiha Maka Dalam hal ini Terdapat Bantahan Untuk Para Penyembah Berhala Berhala Dan Selainnya Berhala Berhala Dan Selain Berhala Berhala Tidak Tidak Berhak Untuk Diibadahi Karena Tidak Menciptakan Bayanul Ghinallahi Subhanahu Wata'ala Anu Khalqihi Bayanul Ghinallahi Subhanahu Wata'ala Anu Khalqihi Wah Hajatil Khalqi Ilaih Penjelasan Kekayaan Allah Subhanahu Wata'ala Dari Makhluknya Penjelasan Ketidakbutuhan Allah Subhanahu Wata'ala Kepada Makhluknya Dan Penjelasan Kebutuhan Makhluk Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sebab Hanya Allah Yang Maha Menciptakan Sedang Mereka Diciptakan Faedah Yang Terakhir Ithbatul Hikmati Fi Af'al Allah Subhanah Penetapan Hikmah Terkait Perbuatan Perbuatan Allah Subhanahu Wata'ala Perbuatan Allah Subhanahu Wata'ala Di dalam Ayat adalah Menciptakan Jin dan Manusia Terdapat Hikmah Dibalik Penciptaan Jin dan Manusia Iaitu Supaya Mereka Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Wallahu A'lam Bisawab InsyaAllah Kita lanjutkan Pada pertemuan Yang lainnya Subhanakallahumma Wabihamdik Asyadu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh